Intro Kita kumpul bersama di Ini Talk Show Bersama Sule dan Andre Taulani Ayo ngobrol dan tertawa disini Dengan bintang tamu yang oke dan anti-gay si Di Ini Talk Show Bersama Andre Sule Di Ini Talk Show Ayo kita happy Di Ini Talk Show Tetap disini aja Kita kumpul bersama di Ini Talk Show Sama Sule dan Andre Taulani Maya juga ada Ayo ngobrol dan tertawa disini Dengan bintang tamu yang oke dan anti-gay si Di Ini Talk Show Bersama Andre Sule Di Ini Talk Show Ayo kita happy Di Ini Talk Show Tetap disini aja Di Ini Talk Show Ayo kita happy Terima kasih Terima kasih ini copet bagus bagus ini pernah nonton nih saya filmnya film apa ini? ini film Prenn Prenn di net film luar negeri nih film negeri dan booming banget dulu iya dulu booming sekarang juga booming mudah mudahan booming selain ini talk show Prenn juga booming selain juga bagus kenapa lu? ada yang nyelip jeng kan gak enak kalo celana nyelip begitu harus dibenerin dong kalo saya gak apa dia kelima Maya mau disini? neng disini aja oh iklan dong iklan dong deng 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 iya dong dengan beresin lah iya deh kalo gitu neng disitu aja dimana? disitu kan kamar saya iya kamar mami beres-beres hati-hati Maya aku ikut hati-hati May hati-hati Nrek oke oke apain lu? ha? apain? habis jahit dia mah ya selalu menusuk mata depan orang jangan begitu lah gua juga kan suka sama Maya tapi lu kayak gini dan dan lu kayak mafia gua liat lu ha? masa mafia gua kan cowok papia dong oh iya iya beneran papia emang gua cewek apa? sepatu baru lagi batik baru batik biasa endorse 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 kiriman udah dikirim pake seminggu dateng apaan tuh? lagi oke buat pemirsa di rumah selamat berjumpa kembali tentunya masih bersama saya host yang masih magang belum pintar-pintar saat ini tapi masih ditemenin oleh konsultan host yang tidak pintar juga ya masih bersama saya tentunya Arief Sepatu dan juga konsultan host kita Amir Bakian ya kita ketemu lagi di ini talk show I love you I love you I love you malam-malam jam 8 tuh paling enak teh asoy geboy iya anget ya nikmatnya minuman si nenek maya putih dan gurih montok dan mole teh asoy geboy si si simpen lagi tangan gue keceluk adang-adang gue kalau semangat begitu nanti semuanya masuk ngomong-ngomong soal yang tadi nih hmm dari tadi juga ngomong ngomongin soal sepatu oh iya endorse ya di endorse nya dua yang lainnya bayar oh cuman dua dua doang tapi kalo kaos gua endorse endorse juga lumayan lah kemarin ada yang mau endorse gua endorse apa endorse baju endorse sepatu cuman gua ga mau setahun ga mau juga bulanan gua maunya tiap gua pake dibayar oh berarti itu mah itungannya harian harian itu engga engga harian tergantung kapan gua pake aja kalo pake bayar oh lu kalo pake bayar, pake bayar kalo gua engga jadi gua kemana-mana gua pake terus rugi dong untung dong tiap pake bayar lu yang untung ononya rugi kasihan maksudnya tiap hari bayar ini bagus deh sepatu ini jarang ada yang punya lu sama aja melestarikan budaya yang ada di indonesia secara tidak langsung gua suka karena bukan sepatunya sih sebetulnya batiknya sama gratisnya iya terus kalo misalkan baju udah pake sehari kan simpen pake sehari simpen abis itu gua kumpulin nah lebaran gua bagiin bagus sekarang udah abis gua ga punya baju lagi ini muka di endorse juga? muka di endorse juga? kalo muka dari senonya bukan di endorse ini adalah ciptaan dari Allah SWT pasti ada telepon ada telepon pasti iya, angkat 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 oh oh mau kesini ya ya kebetulan kita juga lagi ngomongin masalah itu yaudah kesini aja ya aku pengen tau apa sih itunya kamu ya nah dia mau kesini endorse itu tuh endorse oke nah kita sambung saja bintang tamu kita yang sangat cantik luar biasa dan juga bisa berbahasa Jerman siapakah dia? ini dia Laura silahkan masuk silahkan masuk halo Laura silahkan halo Laura silahkan lu mengiunya kayak yang ada panjangnya tapi ga diterusin Laura Basuki iya lu takut salah nyebut lah iya Laura mas beto takut gitu kan iya silahkan itu orang apa-apa orang salamah halo Laura hai apa kabar ini sebenernya talk show apa sih ngomongnya ini ini itu itu anu anu oh ini talk show selalu banyak rahasia kan ini oh ini talk show ini talk show ini itu anu gitu ya nah gitu tadinya ini nama programnya mau itu talk show cuman karena disini jadinya ini ini kalau itu di tempat lain gitu oh iya iya sepatunya bagus endorse itu itu juga bagus iya ini saya di endorse kamu di endorse juga ini enggak sih beli sendiri kesian ya oh beli sendiri maka kamu ga endorse aku prinsipnya sih kalau aku suka sesuatu aku pengennya beli gitu karena aku menghargai setiap kerja keras supaya mereka profesi jadi gitu jadi aku beli pengennya beli karena kalau beli itu bisa memilih pasti iya dong kalau misalkan di kasih di endorse suka gak suka harus pakai gitu ya sesuka gak suka harus dipakai gitu ya betul 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 harus ikhlas dengan apa yang mereka berikan iya betul betul tapi sampai saat ini gak ada yang mengendorse kamu aku gak terima sih boleh gak saya mengendorse kamu apa itu? endorse cinta bercanda 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 Laura kamu tingginya berapa sih? aku lihat tadi masuk pintu panjang banget ya hampir ke jeduk ya hampir ke jeduk coba bisa berdiri banget karena sepatunya atau kamu sendiri udah tinggi sih kalau terlalu tinggi coba ambilnya ke jeduk emang 173 sih tingginya 173? hobinya basket? enggak enggak maaf 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 di sebelah sini nah 1 meter 1 meter 70 enggak lebih barusan diomongin sih 173 hehehe oh iya sih kan hehehe sama saya bedanya 3 cm gue 170 tapi beda-beda tipis biasanya kalau quick count aja kan suka begitu oh iya yang penting kan kejujurannya kejujurannya dalam diri kita juga mau tinggi siapa mau berat siapa yang penting masing-masing mempunyai kejujuran dan juga keikhlasan betul sekali jangan sampai diributkan lah gitu bener ngomong apa sih hehehe la gue emang ngomongin dulu yang lu ngomong begitu gue emang nyambung hehehe Laura gimana gak mengikuti jejak ayah nih ngelawak ngelawak oh bukan 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 Basuki itu gak ada hubungannya sama Basuki Abdullah Basuki Prutin nah justru ini mau ditanyain kenapa namanya Laura Basuki biasanya kan kalau misalkan Sule Sutisna berarti anaknya Bapak Sutisna ketenang Sutisna betul memang dari kakek turun temurun nama belakangnya Basuki nama belakangnya Basuki itu nama marga atau nama apa enggak sih emang nama keluarga oh nama keluarga jaman dulu kan kita memang ngikutin nama belakang Bapak kakek gitu kan berarti itu kakek Bu Yud Jakawareng udah gudung di Kaisi Hur udah kakek sama Bu Yud itu udah Basuki oh berarti jaman dulu banget sampai kesini semuanya Basuki sampai ke aku Basuki iya jadi enaknya Laura Basuki gak usah Laura Sutisna begitu ya tapi Sule ini aslinya ganteng ya alhamdulillah baru kamu loh dari lahir sampai sekarang yang bilang ganteng iya yang lainnya biasa-biasa aja Laura bagaimana nih menjaga penampilan tetep cantik padahal pernah gak mandi seminggu astaga tapi wangi kan ini wangi ya wangi kan memang gak mandi juga wangi wangi waktu itu gara-gara syuting di Papua seminggu gara-gara gak ada air ya katanya di sana airnya kotor banget pas daerah aku syuting memang airnya kotor begitu mandi malah gatel-gatel gitu kenapa gak minta water can water can water canan kan ada tuh kaca kebakaran cuma ada ya terbang seminggu itu gak gatel gitu ya ada tisu basa antiseptik sih jadi pake tisu basa ya rasanya gimana sih waktu gak mandi syutingnya kok bisa sampai lama banget disana syutingnya itu satu setengah bulan memang dari alenia kan mereka suka syuting di daerah-daerah Papua gitu kan kebetulnya memang daerahnya sulit kita tinggal di rumah warga jadi setelah pulang dari syuting itu kita lebih menghargai deh apa yang kita punya disini iya betul betul kesian sih anak-anak disana mereka dapet satu permen aja tuh happy banget sedangkan anak disini dibuang-buang kan jadi begitu banyak laki-laki ya disana ya kebanyakan laki-laki ya iya karena Papua kalau perempuan Mapua kamu ini keturunan Vietnam bener? iya Vietnam ya betul ah yang bener Vietnam Vietnam gitu bisa bahasa Vietnam Tentai lah Tentai lah Tentai lah Tentai lah Tentai lah Tentai lah begitu Vietnam gitu ya sedikit udah lupa sih itu kayak Thailand itu Thailand Vietnam gimana ya? kalau Vietnam ya tahun 2014 ada perang di Vietnam dia pindah ke Jerman terus dia dapet warga negara disana segala macam ketemu bokap yang lagi kuliah disana akhirnya lahir aku ingin coba bayangai di kubeseng tukung bayi hantar 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 orang-orang menghayih tukung bayi hantar tukung bayi hantar tukung bayi hantar tukung bayi hantar kalau dia ngomong ngapain tukung bayi hantar tukung bayi hantar tukung bayi hantar berarti bisa bahasa Jerman dong? Jerman juga ya dikit-dikit lah kalau bokap nyokap lagi gosipin orang gitu kalau bahasa Jermannya ini jawabnya apa ya? ih libedih ih libedih juga katokasih itu ya emang bener latihan Thai boxing? iya sempat latihan Thai boxing bisa dong iya lumayan wow boleh gak liat saya? astaga saya yakin pasti kalau boleh kalau enggak gak apa-apa justru saya menunggu robeknya bercanda 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 maaf bercanda 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 gue sama orangnya humoris jadinya aduh makanya bercanda tapi emang bener berapa tahun mempelajari boxing? eh dulu dua setengah tahun dua setengah tahun sebelum menikah? sebelum menikah iya suami kalau misalkan mana-mana gampang dong di boxing aja ya boxing aja udah setiap malam Jumat katanya suka gempa gak? oh tiap hari tiap hari di hajar-hajarin masih emang sudah membuahkan hasil gak? he 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 kan yang oke banget i ini kamu rumah nazi udah biasa dulu i enggak 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 Tumben memang pake baju-baju begini biasanya kagak? Sepatu, liat. Iya ini, saya abis di-endorse, liat. Oh di-endorse? Di-endorse. Kalau kayak gitu tuh memang disuruh ini gak ada kompensasi? Maksud saya memang nge-upload foto baju-baju. Oh iya dong, pasti. Saya kalau udah pake gini harus dipoto. Di-upload kemana, Mang? Di-upload ke Instagram. Upload? Upload mah. Iya di-upload ke... Upload mah, zaman dulu, upload itu. Di Instagram, di... Pak Anak aja, Facebook. Oh saya seneng ini bener, Mamang. Pamornya di komplek ini makin lama makin beken. Gaya-gaya. Iya gaya banget, Mak. Udah pasti. Bisa jadi Mamang gara-gara kopi itu. Masa sih? Oh iya, Mamang kan setiap hari ngopi nyanyi. Setiap hari ngopi nyanyi. Tapi saya gak bisa tidur, Nek. Gara-gara kopi. Iya saya. Lagi ngerondak, Nek, ngopi terus. Sambil nyanyi aja terus. Setiap ini, nganyi kopiku kenal gitu. Jadi Malinga ketauan tau-tau kebongkaran ini. Gara-garanya nyanyi terus. Gitu. Nah terus ini mau kemana nih? Saya lagi ngobrol sama Laura. Boleh ngobrol. Oh boleh. Laura, ini ada pepatah yang mengatakannya. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Kamu udah punya pasangan. Mukanya jangan mau nangis, Gil. Muka Mamang saya emang begitu. Oh gitu. Mau punya duit, gak punya duit, sedih tetap muka. Emang begitu, plet. Oh, plet. Ini mah udah punya pasangan, Mak. Udah punya suami. Udah lemah. Udah pribahasa lagi yang mengatakan. Apa? Daripada berputih tulang. Lebih baik berputih mata. Artinya? Daripada luntang lantung gak karuan, mendingan sama saya aja. Wah. Gak bisa. Sudah ada ya? Sudah ada ya? Sudah ada ya? Udah. Udah ada. Ini mau kemana nih? Saya mau upload dulu dong. Fotoin dong. Fotoin deh. Yang di upload. Gayanya dong. Kuncinya gimana? Oke. Ntar dulu Mang, biar bagus. Keren sama pesepatunya, Mang. Ya. Oh kurang gimana saya, Mang. Gayanya yang lebih eksotis dong. Keren banget. Udah gitu, Mang. Udah gitu, Udah. Udah tahan gitu. Tahan, tahan, tahan gitu. Tahan, tahan, tahan. Nah gitu udah. Tahan. Lihat sana. Buka saya gak terlihat. Iya, iya, iya. Oke. Bagus nih. Ngapain orang suruh gaya kalau cuman lu fotoin sepatunya doang? Yang di jualkan sepatu. Mukanya emang gak ada nilai jual. Udah bagus, Mang. Upload. Siap. Ya udah. Nek. Nek. Tadi kita lihat kan si Mang semuanya di endorse. Hah? Berarti sebetulnya endorse itu ada artinya. Apa yang artinya? Endorsement. Hmm. Artinya seseorang yang memberikan saran atau testimoni terhadap sebuah produk. Dengan artian dia memang menyukai dan merasa benar-benar suka dengan produk itu. Hmm. Dan biasanya mendapat timbal balik apresiasi berupa produk yang di endorse. Hmm. Ada pula bentuk apresiasi yang bersifat komersial. Iya. Seperti itu. Jadi tergantung kitanya ya. Iya. Kalau misalkan suka, ah gue suka ini nih. Oh yaudah kasih ini. Tapi gue minta dipromoin. Iya. Gantung negosiasi gimana. Spinbat gitu ya. Ada suakan yang ngasih banyak-banyak itu. Banyak kok sekarang orang melakukan seperti itu. Kalau Laura suka nyanyi? Enggak. Oh enggak. Tapi kalau ngomong bisa. Ngomong ya bisa. Enggak. Maksudnya ngomong disini aja gitu bisa. Bisa. Coba ke kamera. Disini aja. Disini aja. Celita boleh gede seperti ini karena dia subur. Bukan gede. Apa? Besar. Oh iya. Nah sama gede sama besar.